Intro Sahabat terkadang muncul perasaan tidak puas bahkan kekecewaan dalam perjalanan mengikut Tuhan Ini terkadang terjadi ketika kita mengalami banyak kesusahan dan penderitaan dalam mengikut Tuhan Ditambah lagi ketika kita melihat orang-orang yang melakukan kejahatan justru hidup dalam kesenangan dan kelimpahan Rasa tidak puas dan kekecewaan dapat juga muncul ketika kita merasa gagal atau tidak tuntas mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita Dan ini semakin diperparah ketika kesusahan dan penderitaan itu kegagalan atau ketidaktuntasan dalam mengerjakan yang Tuhan percayakan itu Dijadikan sebagai peluru oleh orang-orang tertentu untuk mencemooh dan melancarkan aneka kritikan kepada kita Terhadap perasaan seperti ini Rasul Paulus menuliskan Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini Kami masih jauh dari Tuhan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan 2 Korintus 5 ayat 6-8 Sahabat ketidakpuasan dan kekecewaan yang mungkin saja muncul itu tidak akan mengendalikan dan tak akan membuat kita berhenti mengerjakan yang Tuhan percayakan kepada kita Ketika kita sungguh-sungguh percaya akan janji kemuliaan yang Tuhan sediakan Kepercayaan itu akan memberi kita keberanian untuk menerima ketidaksempurnaan karya layanan kita Dan karena itu kita akan termotivasi untuk terus dan tetap melaksanakan yang Tuhan percayakan kepada kita Meskipun karya layanan kita itu tidak sempurna Terima kasih telah menonton!